Polres Blora menangkap perempuan berinisial Deka, usia 42 tahun yang diduga menelantarkan bayi di kecamatan Cepu, Blora beberapa waktu lalu. Dari pengakuan Deka, bayi tersebut ternyata hasil hubungan gelapnya dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Kasatres Kim Polres Blora, AKP selamat menjelaskan, dewe ditangkap di Jepara. Ibu bayi tersebut sebenarnya warga kelurahan Tambakromo kecamatan Cepu, tetapi bekerja di salah satu pabrik tas yang ada di Mayong, Kabupaten Jepara. Deka sejatinya sudah berkeluarga namun hubungannya dengan suami kurang harmonis, sudah bisa ranjang selama 4 tahun terakhir. Hasil pemeriksaan, si ibu punya hubungan gelap dengan laki-laki yang sudah 1 tahun berjalan. Lelaki idamannya itu juga sudah beristri namun juga pisah ranjang karena keluarga tak harmonis. Penangkapan Deka sendiri setelah adanya penyelidikan Polsek Cepu berkoordinasi dengan Polres Blora. Dari keterangan saksi dan penelusuran bukti-bukti akhirnya mengarah ke Deka. Menurutnya Deka melahirkan bayi itu di tempat kos, namun masih ada kendala sehingga dilanjutkan ke puskesmas di Mayong. Di Mayong, Deka dan bayinya menginap satu hari. Setelah satu hari, ibu dan bayi dari pihak puskesmas diperbolehkan pulang dan kembali ke kos. Malam harinya, si ibu membawa bayi beserta perlengkapan hingga tali pusar naik travel ke Cepu. Di Cepu menginap selama 2 hari di hotel. Sempat ada niat mau diserahkan ke saudara, namun takut malu kemudian ditinggal di teras bangku rumah depan seseorang yang masih ada hubungan kerabat. Setelah itu, Deka kemudian kembali ke Cepara melanjutkan pekerjaannya. Menelantarkan bayi, yaitu kejadian pada hari Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024, tepatnya di wilayah Cepu, di wilayah jajaran Polsek Cepu. Jadi, berawal dari salah satu warga yang kebetulan di depan rumahnya, di bangku panjang itu, ada ditemukan seorang bayi. Selanjutnya, saksi menyampaikan ke Bapak Ketua RT, selanjutnya bersama-sama melaporkan kejadian itu ke Polsek Cepu. Dari pihak Polsek Cepu, bersama-sama dengan Satres Krim Polres Blura, melakukan penyelidikan terkait dengan penemuan bayi yang terlantarkan itu. Selanjutnya, melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi, akhirnya mengarah kepada seseorang ibu yang diduga melahirkan si bayi itu. Dan ternyata benar bahwa ibu itu melahirkan tepatnya di Kecamatan Mayong, Jepang, yang bersangkutan bekerja di sana, di salah satu pabrik, tas yang ada di Mayong. Dan si ibu ini melahirkan bayi itu di tempat kos, karena tidak bisa secara langsung melakukan kegiatan persalinan bayi itu, akhirnya si ibu ini berangkat ke Kusus Mas yang ada di sana, dibantu oleh perawat yang di sana, selanjutnya bisa dibantu dan sempat menginap satu hari. Kemudian dianggap sudah sehat, diizinkan oleh pihak Kusus Mas, akhirnya pulang ke tempat kos. Dan pada malam hari itu juga, sekitar jam 17 sore, si ibu bersama si bayi dan membawa perlengkapannya, berupa tali pusar dan perlengkapan bayi, naik travel menuju ke Cepu. Dan di Cepu, menginap di salah satu hotel di Cepu selama dua hari. Dan akhirnya memutuskan, rencana awal akan menitipkan ke kerabatnya yang ada di Cepu. Tapi karena merasa takut, malu, dan lain sebagainya, akhirnya dia mengurungkan niat untuk menyerahkan kepada kerabatnya itu, tapi ditinggal di depan, di teras, di bangku, yang katanya masih ada hubungan kerabat itu. Atas perbuatannya itu, DK diamankan di kosnya dan dibawa ke Polres Blora. Ia dijerat dengan pasal 300 Junto, pasal 305 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Sementara untuk mendalami kasus itu, Polres Blora berencana juga akan memanggil lelaki yang menjalin hubungan gelap dengan DK. Terima kasih.